Terbongkar, pola licik SPI menang Pilpres, beli lagu seharga 1 miliar, tapi ditolak mentah-mentah-mentah. Ahaya akan terapkan pola yang sama. Maafkus, rakyat sudah cerdas. Nah, sekarang giliran Partai Demokrat. Partai Demokrat sebenarnya sedang terancam karena posisi partainya sekarang sedang ada di bawah. Pernah mencapai 20 persen suara. Tahun 2019 ini Partai Demokrat hanya bisa dapat 7,7 persen suara saja. Apa yang dialami oleh SBY hari ini dengan Partai Demokratnya adalah bukti bahwa logika alam sedang bekerja. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ternyata pernah ingin membeli lagu band Jambrut berjudul Pelangi di Matamu. Jambrut merilis lagu Pelangi di Matamu tahun 2000 yang masuk dalam album Ningrat. Lagu ini ternyata menyita perhatian SBY. SBY sangat menggemari lagu Pelangi di Matamu, ciptaan Aziz MS, gitaris Jambrut. Terlihat SBY seringkali menyanyikan lagu Pelangi di Matamu. Pada saat SBY mencalonkan diri sebagai presiden pada 2004 silam, lagu Pelangi di Matamu sering dinyanyikan SBY saat kampanye di berbagai tempat. Saking sukanya dengan lagu itu, SBY berkeinginan membeli lagu tersebut. Hal ini diceritakan Chris Yanto, vokalis Jambrut di Youtube Authenticity ID. Menurut Chris, SBY ingin membeli lagu Pelangi di Matamu untuk dijadikan himna Partai Demokrat. Tetapi Aziz tidak mau. Menurut Chris, Aziz ingin itrah. Dan akhirnya, lagu tersebut menjadi milik masyarakat. Ketika lagu ciptaannya Kang Aziz ini dinyanyikan oleh Presiden, ini saya tahu lagu Pelangi di Matamu ini kan sering dinyanyikan SBY ya ketika itu ya, ketika masih menjadi Presiden. SBY itu, dia ingin beli lagunya dengan catatan, sehingga itu akan dirubah, kita sebut aja berapa harga. Nominal yang ditawarkan SBY gak tanggung-tanggung loh jurnaliser. Kata Chris Yanto, SBY menawarkan uang 1 miliar rupiah untuk bisa memiliki lagu Pelangi di Matamu. Jika lagu itu jadi dibeli, rencananya, liriknya akan diganti untuk dijadikan himna Partai Demokrat. Tapi sekali lagi, Aziz pun menolaknya mentah-mentah. Aziz tak tergiur dengan uang, idealismenya masih ada dan tidak berpolitik sama sekali. Chris Yanto juga tak menampik bahwa Jambrut pun juga pernah didekati sejumlah partai politik, tapi tidak untuk berpolitik. Memang tidak salah dengan apa yang dilakukan oleh SBY, kala itu dengan berkampanye dengan lagu Jambrut tersebut dan bahkan akan membelinya. Tapi hal itu akan menjadikan persepsi yang buruk bagi Partai Demokrat di mata masyarakat. Karena akan banyak yang mengira bahwa rakyat hanya memilih SBY sebagai Presiden cuma dari lagu yang sedang populer pada saat itu. Untung saat itu, langit di matamu tak jadi dibeli SBY. Karena seperti yang sudah kita tahu, track record partai yang korup tidak akan pernah bisa menutupi bobroknya. Memang salah satu isu yang laku untuk dijual di masa kampanye adalah korupsi. Biasanya di tahun politik banyak partai yang mendadak jadi malaikat seolah partai mereka yang paling bersih dibandingkan dengan partai lainnya. Salah satu iklan anti korupsi yang sangat terkenal adalah iklan dari Partai Demokrat yang terkenal dengan jargonnya, katakan tidak pada korupsi. Meskipun hampir semua para bintang iklannya terjerat kasus korupsi. Ya, contohnya si Andi Malarangeng yang sudah terbukti bersalah terkait kasus korupsi hambalang. Bahkan orang seperti Andi Malarangeng sekarang malah mendapat jabatan penting dalam Partai Demokrat, yaitu sebagai Sekretaris Majelis Tinggi Demokrat, mendampingi SBY yang menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Seperti halnya juga seorang Ketua Demokrat bernama Abdul Ghafur Masud yang menjabat sebagai Bupati Panajem Pasar Utara, Kalimantan Timur ditangkap KPK karena terjerat kasus korupsi. Dan yang lebih mirisnya lagi, seorang Ketua Demokrat yang masih muda bernama Nur Afifah Balkis yang menjabat sebagai Bendahara Umum, DPC Demokrat Balikpapan juga ikut ditangkap KPK. Jadi apa dan apa yang dilakukan oleh SBY adalah salah satu cara untuk menutupi bagaimana track record Partai Korup dari zaman dahulu itu, tertutup dengan cara berkampanye menggunakan lagu. Jangan-jangan AHI akan melakukan pola yang sama dengan apa yang dilakukan oleh bapaknya di Pilpres 2024 mendatang? Dengan cara membeli lagu biar dapat mendongkrak Partai Demokrat agar dapat bersaing di ajang Pilpres 2024 mendatang. Tapi itu akan percuma karena rakyat sudah cerdas. Rakyat sudah mengetahui bagaimana pola partai politik di Indonesia dalam berpolitik. Apalagi partai licik demokrat tersebut. Jadi bisa dibilang, demokrat bakal hancur meskipun melakukan pola seperti apapun. Karena rakyat yang cerdas tidak akan pernah bisa diperdaya. Kuat hari ini adalah Percuma beli lagu karena lagu tak akan bisa menipu. Bagaimana menurut Anda?